Halo teman-teman, semuanya balik lagi kita akan membahas investasi terutama di aplikasi Bibit Sebelum masuk ke PGO, seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral AirCashback Sehingga saya mendapatkan Rp25.000 dan teman-teman juga mendapatkan Rp25.000 Oke, jadi di PGO kali ini karena masih banyak DM, nge-request Heung tolong dong bikinin PGO mengenai bagaimana saya yang pemula ini melakukan investasi reksadana Saya masih nggak ngerti sama sekali soal reksadana Ya memang di PGO-PGO saya, kita sudah banyak sekali sharing ya teman-teman mengenai reksadana Tapi nggak apa-apa, jadi di PGO kali ini khususnya Saya merangkum secara lebih singkat, padat, dan jelas Sehingga siapapun yang baru pertama kali terjun ke dunia investasi Sudah bisa melakukan pembelian reksadana dengan cara yang gampang dan otomatis Dan tentunya, dan secara otomatis, dan tentunya harapannya adalah mendapatkan return dan potensi yang maksimal Oke, jadi seperti biasa, kita akan memunculkan layar bibitnya di mana? Yap, benar sekali, kita akan memunculkan layar bibitnya di sini Oke, sip Jadi seperti biasa, saya update portfolio saya dulu Udah lama nggak update portfolio Biasanya yang paling penasaran itu dengan satu reksadana ya teman-teman ya Dua persenan, 110 ribu dari modal investasi saya adalah 3 juta rupiah ya teman-teman ya Kalau untuk reksadana lainnya, seperti diobligasi Ya masih agak tetap di angka sekian nih dua persenan Saham ini kan teman-teman juga tahu ya Saya nggak ada ubah di Sukur Invest Equity Fund Ini artinya saya hanya setor sekali aja Habis itu nggak nambah lagi Bagaimana dengan dana pensiun saya? Dana pensiun saya lihat juga Ya akhir-akhir ini untuk perkembangan Karena saya yang banyaknya dominan di reksadana saham Sehingga pertumbuhan portfolio saya tidak terlalu naik Tidak terlalu kencang Karena pasal saham belakangan ini Pergoraknya tuh stagnan ya teman-teman Atau istilahnya sideways ya Di area-area situ-situ aja Jadi untuk perkembangan reksadananya juga Nggak terlalu signifikan naiknya dibandingkan tahun lalu ya teman-teman ya Oke, ini sekilas aja untuk pasar uang saya ya teman-teman ya Kita masih tetap update Saya masih tetap rutin melakukan investasi Ya, karena memang tujuan saya masih lama Oke, jadi balik lagi ke untuk pemula Yang pertama yang teman-teman harus tahu Yang namanya investasi itu Nggak mungkin hasilnya langsung Investasi hari ini besok dua kali lipat Nggak mungkin ya Itu investasi apa? Ya benar investasi babi ngepet ya katanya Yang lagi viral-viral sekarang ya Investasi itu membutuhkan waktu teman-teman Jadi harapannya teman-teman tetap fokus akan tujuan investasi masing-masing Seperti yang banyak saya balas DM-nya ya kepada teman-teman ya Oke, kemudian Di aplikasi bibit ini sudah ada bantuan robo Kenapa saya selalu merekomendasikan untuk menggunakan robo ya? Jadi teman-teman yang baru pertama kali investasi reksadana Langsung aja scroll ke bawah di bagian robo ini Karena robo ini membantu kita dalam diversifikasi Ataupun pemisahan ketiga jenis reksadana Harapannya apa man-teman? Benar harapannya agar apabila ada satu reksadana yang turun Misalnya contoh reksadana saham turun Tapi ada reksadana lainnya yang naik Seperti reksadana obligasi Ataupun reksadana pasar uang yang cenderung stabil naik Sehingga return yang diharapkan kita juga enggak Kalau misalnya reksadana saham yang diturun ya Enggak, belas-belas banget Seperti itu man-teman Jadi kegunaan robo ini adalah sangat bagus ya man-teman ya Nanti kita rangkum ya man-teman ya Untuk pemula nanti bagaimana ya Udah beberapa poin kan ya Udah ada bopet, kertas apa? Sudah cetak semua Oke, kita lanjut lagi Dan disini saya juga selalu menekankan Bila man-teman bertanya Yung, saya ini pemula bagaimana sebaiknya? Nah, di bagian ini Kan pertama kali waktu kita install aplikasi bibit Pasti diberikan beberapa pertanyaan ya Yang biasanya kita jawab sesuai Harusnya ya Kita jawab sejujur-jujurnya Sehingga kita mendapatkan profil resiko kita masing-masing Disini yang agak penting ya Tapi kita disini juga bisa mengubah Profil resiko saya disini adalah 10 man-teman ya Saya sarankan bagi man-teman yang pemula Yang baru terjun ke dunia investasi ya Yang profil resiko Karena baru terjun ke dunia investasi Harus punya profil resikonya enggak tinggi man-teman Jadi kita harapinnya itu di angka sekitaran Kita tekan lagi Kita di konservatif saja ya Jadi maksimal untuk poinnya itu di angka 4 man-teman Dengan porsinya itu 69% di obligasi 18% di pasar uang Dan 13% di reksadana saham Apabila porsinya sudah demikian Man-teman harus tahu Ini jangka waktu investasi Yang arahnya menengah kepanjang Ya man-teman ya Karena reksadana obligasi yang dominan Jadi kalau ada pertanyaan lagi Yung kalau saya ingin Hanya ingin investasi 1 tahun Gimana kita kecilin lagi saja poinnya Ya misalnya contoh di poin 2 ya 2 poin 5 Dimana pasar uangnya sudah 47% Obligasinya 43% Reksadana sahamnya cuma 10% Yung saya benar-benar gak paham nih Reksadana gak paham nih soal investasi Gak apa-apa Kita mulai saja ke yang poin pertama Poin pertama dimana Reksadana pasar uang itu memiliki porsi 70% Obligasi 20% Dan reksadana saham 10% Di posisi level 1 ini Ya man-teman ya Cenderung keuntungannya itu gak terlalu tinggi Namun stabil Kenapa? Karena jumlah terbesarnya adalah Reksadana pasar uang Untuk jangka waktu investasinya Juga cenderung Satu tahun ke bawah ya Kurang lebih satu tahunan Satu tahun ke bawah Karena reksadana pasar uang itu Cenderung stabil naik ya Dan ingat kembali High risk, high return Yung Saya boleh gak satu tahun Dengan profil resikonya Enam atau tujuh Boleh saja Karena profil resiko Man-teman sendiri Masing-masing itu berbeda Tapi bagi yang baru pertama kali Ataupun pemula Dalam melakukan investasi Sebaiknya Saran saya Itu tidak lebih dari Berapa? Benar Tidak lebih dari Poin 4 ini Karena 4,5 sudah masuk Moderat Dimana posisi obligasi Itu 70% Saham 18% Dan pasar uang 12% Ini semakin Naik ke sana Reksadana sahamnya Semakin tinggi Karena profil resikonya Juga tinggi Man-teman Jadi Saran saya Bagi pemula Cukup sampai Maksimal level 4 saja Ya man-teman Ini bukan pesan Ayam geprek Yang cabainya level 4 Pedas gitu Bukan man-teman Ini adalah tingkat Profil resiko Kita masing-masing Kemampuan kita Dalam melihat Suatu investasi Apabila investasi tersebut Minus Ya man-teman Karena cenderung Bagi pemula Yang baru pertama kali Investasi Apabila investasinya Minus Kebanyakan sudah Apakah harus dijual Apakah harus di top up Padahal mereka Harusnya sudah Mengerti bahwa Investasi itu Membutuhkan waktu Ya man-teman Seperti itu ya Jadi banyak yang Nge-DM-DM saya Saya jawabnya Bukan bercandaan sih Man-teman Biar gak stress ya Man-teman Santu aja Itu rebahan aja Nanti kira-kira 3 bulan lagi Baru dibuka Lihat gimana Ya dikiranya Saya Kan bukan Seperti itu Man-teman Intinya Kita harus tetap Fokus pada Tujuan investasi Kita masing-masing Seperti itu Man-teman Kan anda lihat Portfolio saya kan Ada yang minus Ada yang plus Lalu apa yang harus dilakukan Tetap fokus Seperti itu Man-teman Oke Jadi kita rangkum Bersama ya Jadi bagi Man-teman yang Pemula yang baru Pertama kami melakukan Investasi Reksadana Di aplikasi Bibit ini Sudah diberikan Kemudahan Jadi beberapa Poin penting Yang harus Man-teman catat Adalah Ingat Tujuan investasinya Pertama itu Apa dulu Kemudian Jangka Waktunya Berapa Kita Berapa lama ya Kita harus mengingat Bahwa investasi itu Bukan jangka waktu Yang sangat singkat Dimana Investasi hari ini Besoknya sudah Menghasilkan ya Man-teman Membutuhkan Waktu yang relatif Lebih lama Ya Man-teman Untuk investasi Dan yang ketiga Sesuaikan dengan Profil risiko Dimana Si robo Pada aplikasi Bibit ini Sudah Membantu kita Dalam melakukan Benar Diversifikasi Reksadana Dan Bagi yang pemula Maksimal level berapa Level 4 saja Boleh dimulai Dari level 1 Boleh Man-teman Yang penting Kita mulai saja Dulu ya Man-teman Karena Kedepannya Ini Saya contoh ya Ini saya simpan hasil Ini 4 ya Saya simpan hasil 4 ya Ini contoh ya Investasi sekarang Nanti dia akan Melakukan penyesuaian Melakukan Jadi apabila Kita Ini contohnya Menggunakan Profil risiko 4 Kedepannya Apabila kita ingin Mengubah Dan apabila Kita merasa Sudah profil risikonya Makin tinggi Ataupun Tujuan investasinya Juga ingin Makin panjang Kita bisa Mengubahnya Kembali Man-teman Seperti ini Tuh Kan bisa Kemudian kita akan Simpan hasilnya lagi Otomatis Si robo akan Menyesuaikan Porsi Sesuai dengan Profil risiko Kita Masing-masing Seperti itu Man-teman Dan Tips yang terakhir Ya Man-teman Ini agak sedikit Penting ya Bukan sedikit penting Tapi yang paling penting Mungkin ya Bagi Beberapa Dan apabila Man-teman yang baru Melakukan install Apk Cbbit Gunakan Laku The referral Air cashback Ya itu Hanya tambahannya Saja Sehingga Man-teman mendapatkan 25 ribu Dan saya juga Mendapatkan Cashback 25 ribu Seperti itu Man-teman Oke Jadi saya rasa Sekian dulu PGO kali ini Saya harap Bagi Man-teman yang Pertama kali Ataupun Pemula Dalam Investasi Raik Sadana Dapat terbantu Dari Beberapa Poin yang Dipaparkan Di PGO Ini Ya Man-teman ya Apabila Man-teman masih Bingung Ingin pertanyaan Banyak Atau ada pertanyaan Apapun Tinggalkan saja Pertanyaan yang Komen di bawah Apabila Nggak dibalas Boleh langsung DM ke IG saya Yang ada di kolom Deskripsi Oke Sebelum mengakhiri PGO Seperti biasa Saya mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Man-teman yang Telah Men-support Saya Hingga Sampai saat ini PGO-PGO Saya tetap Bisa terus Rilis Dan ini Semua juga Berkat Man-teman Atas Like dari Videonya Share Video ini Dan komen Apapun Pengalaman Man-teman Mengenai Investasi Di Ataupun Ada yang Ingin sharing Silahkan Saja Man-teman Oke Jadi Nantikan Video-video Saya berikutnya Akhir kata Cacang Dadah Terima kasih